Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku Founder Mastermind Trader. Pak Hendry kita lanjutkan kembali Pak. Baik Pak Hendry. Ya kita akan coba sahabat Bapak Rizky dari Surabaya. Mau tanya Antam ini Pak Hendry, sudah punya atau ambil posisi di rata-rata harga Rp673, ini trennya tidak ada peningkatan untuk short term sama mid term ini bagaimana? Anansi Anda untuk Antam Pak Hendry? Ya terima kasih Pak Rizky partisipasinya. Jadi kalau untuk Antam, memang pergerakannya itu slow uptrend, cenderung ranging Pak. Jadi kalau memang sudah masuk posisi, perhatikan Pak level supportnya itu di Rp560, jadi selama Antam tidak bergerak di bawah Rp560, masih layak di wall. Kemudian juga perhatikan di resistennya, yaitu di Rp650, yang merupakan titik sudah diuji berkali-kali tapi tidak berhasil disebus resisten kuatnya. Pak Hendry, kalau kita perhatikan untuk Antam sebelumnya sempat menyentuh ke Rp800, Rp900, bahkan menembus ke level seribuan. Ini tekanan yang terjadi untuk Antam sudah cukup dalam Pak dalam beberapa waktu terakhir, bahkan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini, range-nya juga cukup lebar Pak Hendry. Jadi bagaimana Anda melihat untuk jangka menengah untuk Antam dengan posisi penutupan Rp5600, posisi dari Pak Rizky dari Surabaya ada di Rp673? Ya, jadi kalau Pak Rizky sekali lagi sudah hold Pak Antam ya, memang kita lihat walaupun bergerak ranging ya, tapi Antam juga tidak menunjukkan kalau dia akan berubah trendnya ya. Jadi sekali lagi, masukan dari kami Pak Rizky, Antam ini masih layak Pak untuk di hold ya, asalkan masih diperdagangkan di atas supportnya, yaitu di Rp560. Oke, yang seperti yang sudah Anda jelaskan tadi. Tapi tampaknya Pak Rizky termasuk tipe dari investor, kurang sabaran nih Pak, kalau memang ingin berinvestasi untuk saham-saham yang pergerakannya atau volatilitasnya cukup tinggi Pak Hendry, ada rekomendasi tidak Pak? Ya, jadi kalau misalkan tipenya itu trading, harus diperhatikan Pak untuk range harga pergagangannya ya, dalam arti di sini kita gunakan istilah volatility ya. Jadi kalau Antam ini memang tidak terlalu besar ya Pak ya, itu per harinya itu rata-rata Rp20 sebenarnya Rp30, jadi lebih cocok sebenarnya Antam ini untuk impact ya, medium term to long term sebenarnya. Oke, Pak Rizky dari Surabaya. Selanjutnya kita sapa, Bapak Joni Indra Baringbing di Jatibening Bekasi ini Pak Hendry, investasi di saham BJTM sebesar Rp5 miliar di posisi Rp500 dan berencana untuk investasi jangka panjang. Bagaimana prospeknya? Mana yang lebih bagus BJTM atau BJBR nih Pak? Sama-sama untuk bank daerah. Ketika punya modal Pak Hendry sebesar Rp5 miliar kalau ingin berinvestasi di saham, pola pemilihannya seperti apa Pak? Terutama dari sisi fundamental ini kalau memang ingin berinvestasi jangka panjang. Ya, kalau dari sisi sektornya, untuk jangka panjang di sektor perbankan sudah cukup ideal ya Pak ya. Namun kalau misalkan untuk investasi jangka panjang ya, bisa mungkin Pak pilihannya lebih difensiasi, dalam arti tidak dipul di satu emittance saja, dalam arti di sini BJTM Pak ya. Walaupun di sini saya lihat kedua-duanya BJBR dan BJTM, ini dua-duanya masih bergerak ranging Pak, masih bergerak ranging ya. Tapi kalau untuk politiknya ya, rent harganya, itu lebih lebar BJBR ya, jadi dua kali daripada BJTM. Jadi BJTM itu perharian sekitar Rp10, sementara kalau BJBR itu perharian sekitar Rp20 sampai dengan Rp25. Oke. Baik, jawaban untuk Pak Joni Indah Marimbing di Jati Bening di Bekasi. Satu lagi singkat saja Pak Hendry, Wika sudah ada di 946, mau tambah posisi, kira-kira posisi beli di berapa Pak Hendry, singkat saja. Baik Pak, thank you. Untuk Wikla ya, kalau sudah masuk posisi masih layak untuk di haul ya, hari ini walaupun terkoreksi sebesar 2,91 persen, ditutup di 1,165 ya, masih layak di haul. Dan kemudian kalau misalkan ada rencana untuk masuk posisi ya, perhatikan untuk level supportnya, level supportnya, yaitu di 1,1,30 ya, 1,1,30 untuk Wika. Baik, sudah ambil posisi di 946, ingin tambah lagi Pak Hendry, apakah di level 1,1,30 ini ya, direkomendasikan? Ya, kelihatannya besok Wika masih bisa ada potensi untuk koreksi Pak, jadi sabar aja, ya 1,1,30 sama dengan 1,1,50 merupakan harga yang ideal Pak untuk masuk posisi. Jawaban untuk Pak Rizky yang ada di Surabaya untuk Wika. Pak Hendry, terima kasih atas ulasannya Pak Hendry dan juga rekomendasinya. Cukup banyak pertanyaan di hari ini, semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Hendry, sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak. Baik, ada Bapak Hendry Setiadi, selaku founder Mastermind Trader. Dan pemirsa perbincangan tadi mengakhiri bersamaan kita di ID Second Station Closing untuk kali ini. Akhirnya, Sedevisan, Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjalan.